hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya akan berbagi resep masakan yang enak dan tentunya simpel ya ini cocok banget untuk lauk berbuka maupun kuasa penasaran seperti apa tonton videonya hingga akhir ya nah ini teman-teman bahan dan bumbunya udah saya siapkan semuanya disini untuk bawang kemudian cabe sama kemiringnya udah saya iris-iris supaya gampang menghaluskannya ya ini akan saya haluskan menggunakan blender kalau teman-teman mau diulek juga silahkan sesuai selera ya nah ini cabenya terdiri dari dua macam ya ya cabe rawit merahnya ada lima buah kemudian cabe keritingnya ada 15 buah untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman kalau suka pedas bisa ditambahkan lagi kalau teman-teman nggak suka pedas bisa dikurangkan ya kemudian untuk kemirinya ada tiga butir tiga siung bawang putih tujuh siung bawang merah satu ruas jari jahe ya ini akan saya haluskan menggunakan blender nah ini jahenya udah saya iris-iris juga ya supaya gampang menghaluskannya kemudian ini saya tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya ya nah ini udah selesai bumbunya udah benar-benar halus seperti ini sekarang kita sisihkan terlebih dahulu kemudian ini saya tambahkan sekitar setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ini ada setengah buah bawang bombay udah saya iris kasar kemudian ada lima buah cabai hijau satu batang serai yang udah saya geprek kemudian tiga lembar daun jeruk dua lembar daun salam ya selanjutnya ini ada kerang kupas kerang darah sebanyak 250 gram atau setara 2,5 oz ya sebagai pelengkapnya ini ada tempe satu papan udah saya potong kotak atau dadu seperti ini untuk cara potongnya disesuaikan aja sama selera teman-teman ya selanjutnya kita siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya nah ini minyaknya udah cukup panas sekarang kita masukkan tempenya kita goreng tempenya sampai agak matang aja ya nggak usah terlalu garing atau disesuaikan aja sama selera teman-teman kalau mau digaringkan silakan ya nah ini udah cukup seperti ini sekarang saya matikan kompornya kemudian saya angkat dan tiriskan ya selanjutnya ini minyaknya udah saya kurangkan kita akan tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai berubah warna atau menyusut dan harum nah ini gunakan api yang sedang aja dan tetap diaduk-aduk supaya matangnya merata dan nggak cepat gosong ya selanjutnya saya akan masukkan daun salam daun jeruk dan selainya untuk bawang bombay sama cabai hijaunya nanti kita masuk terakhir kalau teman-teman mau tumis bawang bombaynya di awal silakan sesuai selera nah ini teman-teman bumbunya udah menyusut seperti ini selanjutnya saya akan masukkan kerang yang udah diupas tadi kemudian saya akan tambahkan air secukupnya supaya bumbunya ini benar-benar matang kemudian meresap ke kerangnya dan kerangnya juga benar-benar matang ya nah ini kita aduk-aduk sebentar untuk airnya ini sedikit aja untuk memastikan bumbunya itu matang dan meresap ke kerangnya ya kemudian ini saya akan tambahkan kecap manis sekitar 2 sendok makan atau disesuaikan aja sama selera teman-teman jika teman-teman nggak suka kecap manis bisa diskip atau bisa diganti sama gula aren atau gula merah ya sesuai selera teman-teman aja selanjutnya saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir ya nah sekarang kita aduk-aduk kita masak sampai semuanya matang dan menyusut ya supaya nanti ini sampelnya ini awet dari masak berbuka sampai untuk sahur kembali ya nah ini cabenya sama bawang bombanya saya masuk juga kita masak sampai menyusut ya nah ini teman-teman udah agak menyusut seperti ini saya akan masak kembali sampai airnya ini benar-benar menyusut dan tamak ya supaya nanti nggak cepat basi ya jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas bisa teman-teman masukkan tempenya kita aduk-aduk kita masak kembali sampai semuanya kering dan agak tanak ya nah sekarang kita cek terlebih dahulu ini jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya kurang asin bisa teman-teman tambahkan garam maupun kaldu jamurnya ya sekarang kita aduk-aduk sebentar supaya memastikan airnya itu benar-benar menyusut dan tamak ya kalau udah menyusut dan tanak seperti ini sekarang udah siap kita sajikan oke ini dia teman-teman kerang tempe kecap pedasnya udah jadi ini enak banget cocok buat lauk untuk berbuka maupun untuk sahur nanti ya dan ini awet dari kita masak sore sampai untuk sahur kembali ya oke terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye selamat menikmati